Undius Kogoya disergap pasukan laba-laba lari ketakutan tinggalkan markas OPM. Salah satu wilayah perhutanan di distrik dibidah dijadikan markas OPM. Belum lama ini, markas tes rebut berhasil diduduki militer Indonesia. Memang, Undius Kogoya bersama beberapa anak buahnya berhasil melarikan diri. Namun, Panglima OPM di Kabupaten Panie tersebut kehilangan berbagai aset penting. Sejumlah satgas dilibatkan saat menggerebek markas OPM di distrik dibidah, Kabupaten Paniei. Satu di antaranya adalah pasukan laba-laba yang merupakan julukan untuk Satgas Batalion Infanteri 527 Baladibya Yuda. Mereka bahkan sempat menyergap Undius Kogoya, Panglima Tertinggi OPM untuk wilayah Kabupaten Paniei. Mengutip https.2//kodam5berawijaya.teni-ed.mil.id Markas yang digerebek ini merupakan tempat paling penting bagi OPM. Komandan Satgas Yonif 527 by Papua, Letnan Kolonel Infanteri Ragil Jaka Utama, pasukan laba-laba mendirikan pos keamanan sementara di bibidah. Pos didirikan setelah markas OPM berhasil dikuasai. Dalam operasi besar itu, prajurit-prajurit Tenyonif 527 by berhasil bergerak masuk ke bibidah. Pasukan batalion berjuluk laba-laba itu berhasil menemukan markas di dengkot OPM, Undius Kogoya. Pasukan laba-laba langsung melakukan penyergapan. Markas berupa rumah panggung terbuat dari kayu itu pun diobrak abrik. Namun, ternyata markas sudah dalam kondisi kosong, diduga OPM telah kabur sebelum pasukan tempur kodam Brawijaya itu tiba di sana. Memang benar saat ini markas OPM di distrik bibidah sudah dikuasai TNI, kata Ragil.